Kualitas udara tidak sehat berdampak pada kesehatan, tidak hanya orang dewasa. Palita dan anak-anak juga rentan terkena infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Namun ISPA juga dapat dicegah dengan beberapa treatment. Berikut simak tips berikut ini. Penderita infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA di kota Jambi mengalami peningkatan sejak adanya kabut asap diduga imbas kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Sejak beberapa hari belakangan ini, kualitas udara di beberapa kabupaten dalam Provinsi Jambi masuk kategori tidak sehat atau buruk. Dikutip dari beberapa sumber, ISPA adalah kondisi medis yang terjadi ketika terdapat infeksi pada saluran pernafasan atas ataupun bawah. Kondisi ini sering dipicu paparan polusi udara yang terjadi secara terus-menerus. Menurut dokter bagian polianak puskesmas kenali besar kota Jambi, Fauzia Firsianti, ada pun beberapa treatment yang dapat dilakukan dalam mencegah anak terjangkiti ISPA, yaitu memproteksi anak dengan menggunakan masker, selalu dibiasakan mencuci tangan, jauhkan anak dari penderita ISPA, dan berikan makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tipsnya itu, yang pertama dari Kabupaten, yang pertama kita harus memprotokoli diri, yaitu salah satunya dengan memakai masker. Jadi untuk ibu-ibu yang memiliki anak yang dibawah balita, dan anak-anak yang di atas umur di bawah 5 tahun, terutama ya karena masih rentan, dan di atas 5 tahun gunakan masker, walaupun yang tidak sekolah, prasekolah, maupun yang sudah sekolah. Habis itu yang kedua, kita biasakan cuci tangan, cuci tangan 7 langkah yang sering kita ajarkan kepada anak-anak yang di sekolah. Kemudian, apa namanya, tingkatkan daya tahan tubuh imunitas kita, yaitu dengan makan-makanan yang bernutrisi, seperti berbanyak makan sayur, sayuran, dan dua uang. Menggunakan masker untuk memprotokoli diri sendiri. Kemudian, kita hindari anak-anak kita dari anak-anak yang sudah mengalami batuk pilek, salah satunya dengan menggunakan masker. Kemudian, dari setiap dari luar, misalnya dia habis pergi dari luar, seketika dia masuk ke dalam rumah, kita harus mengalami imunitasnya dengan mengganti seluruh bajunya, atau semaksimal mungkin kita suruh mandi. Kemudian, yang kedua, kita suruh cuci tangan. Kalau tidak mandi, kita ganti bajunya semua, kita suruh cuci tangan. Fauzia menambahkan beberapa kasus ispa pada anak yang ia tangani, rata-rata mengeluhkan demam batuk dan pilek. Dalam antisipasi awal, tim medis dengan memberikan obat sesuai keluhan untuk dikonsumsi selama tiga hari. Jika tidak ada perubahan, disarankan untuk pemeriksaan lebih lanjut agar dapat mendapatkan penanganan secara cepat.